Sederlun Aliansi Tambang Rakyat Aceh Timur berharap pemerintah memberikan solusi lain dibanding harus melarang warga setempat untuk mengambil minyak mentah di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang bersikeras mengambil minyak dari sumur-sumur tradisional meskitalah dilarang pasca ledakan yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia 25 April 2018 lalu. Tindakan warga sendiri bukan tanpa alasan, tapi karena aktivitas di sumur minyak tradisional ini menjadi sumber pendapatan utama warga setempat. Gesi Desa Alu Udeb Hamzah mengakui pemerintah dan aparat keamanan melarang mereka mendekat ke sumur minyak. Namun kondisi di lapangan, keberadaan sumur minyak tradisional itu merupakan sumber utama pendapatan warga setempat. Kecelakaan ataupun meninggal dunia warga kita sendiri. Ternyata itu pun tidak diindahkan, tidak dikulihkan oleh warga. Tujuan hanya jawaban, tiap siap buat pertumbuhan jawabannya seperti ini. Kalau ini dipertikan lebih baik lebih mati daripada dipertikan karena satu-satunya... Dirinya pun meminta pemerintah memberikan solusi lain, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk mengelola sumur minyak secara resmi. Dari data aliansi tambang rakyat Aceh Timur saat ini ada sekitar 1.700 sumur minyak yang tersebar di wilayah Rantuperla dan seribu diantaranya aktif ditambang oleh masyarakat. Sehingga sumur-sumur tua yang dibangun di atas tahun 70 itu kayak kehilangan dasar hukum. Ada loss legal standing di situ. Nah kemudian itu dari sisi nasional. Nah bagaimana kemudian dari sisi Aceh? Dari Bandar Aceh, Budi Fatriya, Seram.TV